Ada yang pernah denger skoliosis gak teman-teman? Skoliosis itu adalah kelainan tulang belakang. Nah, sebenarnya akan jadi sangat baik kalau bisa dideteksi secara dini. Untuk itu, kita akan bahas secara gampang yang bisa kita lakuin di rumah untuk mengetahui apakah kita skoliosis atau enggak, teman-teman. Assalamualaikum, halo, selamat datang kembali di channel Vani Utami, channel tentang kesehatan, pendidikan dokter, dan pengembangan diri. Nah, kali ini kita akan bahas tentang skoliosis nih, teman-teman. Aku pertama kali dengar istilah skoliosis itu dulu, teman-teman. Ketika masih duduk di bangku SMA. Kalau enggak salah sih kelas 2 ya. Jadi mungkin teman-teman jurusan IPA juga familiar dengan istilah skoliosis. Sebelum membahas skoliosis, sebenarnya kalau kita lihat tulang belakang, sebenarnya memang ada lekukan-lekukan. Jadi tulang belakang kita tuh enggak yang kayak lurus, kayak gala gitu loh, teman-teman. Jadi memang ada lekukan-lekukannya, tapi ada batasan normalnya. Cuma ketika ada seseorang dengan skoliosis, maka lekukan tersebut jadi berubah di luar normal, dan dia itu bisa bengkok ke kiri atau ke kanan. Cuma enggak sesimpel itu juga. Jadi kalau kita bayangkan nih, untuk tulang belakang kita secara 3 dimensi, itu bisa juga meliuknya atau bengkoknya, kelainannya, itu bukan cuma bengkok ke kiri atau ke kanan, tapi dia juga bisa kayak kepuntir gitu loh, teman-teman. Jadi enggak sesimpel kayak dia bengkok ke kiri doang, tapi misalnya kayak dia bengkok ke kiri, terus agak ke belakang gitu, terus agak ke depan, terus agak ke kanan gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi kita membayangkannya secara 3 dimensi. Nah, kenapa aku bahas skoliosis? Karena skoliosis itu ada baiknya, sangat-sangat baik jika bisa dideteksi secara dini. Dan cara ngeceknya itu juga gampang banget, bisa kita lakuin di rumah, teman-teman. Deteksi dini ini terutama penting banget untuk teman-teman yang masih remaja. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, punya adek yang masih remaja, atau punya anak yang masih remaja, atau punya teman yang masih remaja, itu boleh banget di-share video ini supaya mereka bisa cek juga apakah mereka skoliosis atau enggak, supaya bisa deteksi dini. Kalau ngomongin skoliosis dan Indonesia, sayangnya tidak sedikit yang mengalami skoliosis di Indonesia. Cuma ternyata walaupun caranya gampang, tapi saat ini masih belum banyak orang yang tahu gimana cara ngeceknya. Padahal kalau bisa dideteksi dari awal nih, itu bisa bagus banget. Karena bisa ditangani langsung kan, dari awal itu juga. Dan bisa mencegah supaya tidak semakin berat kelainannya. Karena kalau misalnya nih, ketika remaja, misalnya contoh usia 12 tahun, itu sebenarnya bisa langsung di-check kan, bisa langsung di-deteksi dini, tapi karena enggak tahu caranya, akhirnya karena dia enggak tahu caranya, walaupun dia ternyata sebenarnya udah skoliosis, tapi derajat ringan, terus seiring dengan berjalannya waktu, kan itu dia masih dalam masa pertumbuhan, itu progresnya akan semakin berat teman-teman. Sehingga aku mention bener-bener penting banget video ini untuk teman-teman yang terutama masih remaja, untuk bisa langsung cek sekarang juga. Nah, cara melihatnya, sebenarnya ada tiga teman-teman. Yang pertama, idealnya banget, itu minta bantuan orang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman yang perempuan, misalnya, bisa minta bantuan ibunya. Nah, untuk teman-teman yang laki-laki, bisa minta bantuan orang tua gitu kan. Tetapi kalau misalnya enggak ada yang bisa dimintain tolong, bisa pakai cara kedua. Untuk cara kedua, bisa dengan cara difoto. Nah, untuk fotonya itu, jadi bisa pakai HP, HP-nya itu ditaruh di tripod gitu kan. Nanti dikasih timer, terus teman-teman bisa lihat hasil fotonya, dan bisa teman-teman nilai sendiri. Atau yang ketiga, mungkin bisa menggunakan kaca, tapi kacanya enggak bisa satu, kacanya harus dua, teman-teman. Nah, yang pertama, posisinya kita berdiri tegak, nih teman-teman. Kita lihat ada beberapa poin yang perlu dilihat ketika kita berdiri tegak. Pertama, kita lihat apakah bahunya simetris. Karena kalau pada orang skoliosis, itu bisa jadi bahunya ini kanan dan kiri tidak simetris. Yang kedua, kita lihat tonjolan tulang di bahu belakang kita. Jadi, di sini ada tulang, nih teman-teman. Namanya skapula. Nah, sebenarnya ada tonjolannya. Tapi, kalau tonjolannya itu enggak simetris, bisa jadi ada kelainan. Salah satunya adalah mungkin terjadi skoliosis. Yang ketiga, yang mau kita lihat adalah lekukan daripada tulang belakang. Lekukan tulang belakang itu kan harusnya lurus ya, kalau kita lihat dari belakang. Tetapi, pada orang dengan skoliosis, bisa jadi dia kayak lekukannya itu kayak keluar jalur gitu, teman-teman. Jadi, enggak lurus. Jadi, kayak agak bengkok sedikit. Itu kemungkinan bisa jadi ada skoliosis juga. Yang keempat adalah kita lihat pinggang kita. Pinggang kita, kita lihat simetris enggak nih kira-kira. Kalau enggak simetris, itu adalah salah satu tanda skoliosis juga. Dan yang kelima, kita lihat juga pinggul kita. Pinggul kita simetris atau enggak. Kalau tidak simetris, itu juga adalah salah satu tanda dari skoliosis, teman-teman. Nah, setelah berdiri tegak, kita pindah posisi, teman-teman. Jadi, posisinya itu bungkuk kayak lagi ruku. Cuma tangannya itu bukan ke lutut. Tapi, tangannya itu kayak lurus menggantung gitu, teman-teman. Ini istilahnya adalah Adam Forward Band Test. Jadi, kita lihat dari situ ada dua yang kita lihat, teman-teman. Jadi, di bagian torakal kita lihat atau bagian atas nih, kita lihat ada enggak nih kayak semacam ham gitu, kayak semacam punuk. Jadi, itu adalah upper back ham. Ada enggak sih upper back ham di bagian atas ini? Lalu, kita juga lihat di bagian lumbar atau di bagian punggung bawah sini, kita lihat ada enggak sih kayak punuk juga? Nah, kalau ada, itu sebutannya adalah lower back ham, teman-teman. Dua ham tersebut juga adalah tanda dari skoliosis. Nah, itu dia cara gampang untuk tahu apakah kira-kira kita punya skoliosis atau enggak. Untuk teman-teman yang ternyata ada tanda-tanda tersebut, ada baiknya teman-teman langsung konsul, langsung periksa ke dokter spesialis ortopedi untuk bisa dievaluasi lebih lanjut dan bisa ditanganin lebih lanjut supaya bisa kembali normal, teman-teman. Sekian video kali ini. Mungkin aku nanti juga akan membahas video lain tentang skoliosis, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini berguna. Terima kasih sudah menonton. Bye! Sub indo by broth3rmax